Intro Pemirsa Anda menyaksikan Breaking News IDX Channel bersama saya Rosa Lenciu Pemirsa pertumbuhan ekonomi domestik masih dibayangi oleh ketidakpastian pasar keuangan global yang belum menurun secara permanen serta indikasi melemahnya permintaan domestik Lantas bagaimana respon bauran kebijakan dan langkah yang ditempu oleh Bank Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut Mari kita simak selengkapnya dalam pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2024 berikut ini Deputi Gubernur Juda Agung, Deputi Gubernur Aida Gugiman, dan Deputi Gubernur Bila Naseh Hendata ingin menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang kami melakukan dalam duha hari ini Pada tanggal 2021 Agustus 2024 Tentu saja di dalam menyampaikan hal ini kami dalam dua hari ini telah melakukan pembahasan diskusi mengenai asesmen perkembangan terkini ekonomi domestik, moneter, sektor keuangan maupun sistem dan secara menyeluruh dengan perkembangan terkini maupun prospek ke depan, skenario-skenario proyeksi ke depan dan juga rumusan bauran kebijakan Bank Indonesia baik di kebijakan moneter, makrobusial maupun pembayaran Saya akan mewakili Tuan Gubernur menyampaikan pokok-pokok hasil pembahasan tadi melalui dan dimulai dari asesmen, proyeksi, dan juga perkembangan ekonomi global Saya akan mulai Ketidakpastian pasar keuangan global mulai meredah dengan risiko yang masih tetap harus waspadai ke depan Ekonomi global pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 3,2 persen dengan kecenderungan yang melambat Ekonomi Amerika Serikat diperkirakan mulai melambat di semester 2 tahun 2024 ini seiring dengan penurunan permintaan domestik Sementara itu ekonomi Tiongkok belum kuat dan ekonomi di kawasan Eropa terus mencatat perbaikan Perlambatan ekonomi Amerika Serikat berdampak pada meningkatnya pengangguran dan menurunnya inflasi yang lebih cepat ke arah tasaran inflasi jangka panjangnya yaitu sebesar 2 persen Perkembangan ini mendorong kuatnya ekspektasi penurunan Fed Fund Rate yang lebih cepat dan lebih besar dari perkiraan Perkembangan ini kemudian menyebabkan penurunan Yield US Treasury tenor 2 tahun yang juga diikuti dengan penurunan Yield US Treasury tenor 10 tahun serta peleman dolar Amerika Serikat terhadap berbagai mata uang dunia Ketidakpastian pasar keuangan global juga mulai meredak Berbagai perkembangan tersebut mendorong meningkatnya aliran masuk modal asing dan memperkuat mata uang negara-negara berkembang termasuk Indonesia Kedepan risiko terkait dengan kekhawatiran resesi ekonomi di Amerika Serikat dan dinamika geopolitik di berbagai belahan ekonomi dunia termasuk di Amerika sejalan dengan proses pemilihan umum di sana perlu terus disermati Kondisi ini memerlukan kehati-hatian dalam merumuskan respon kebijakan dari rambatan ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik didukung oleh permintaan domestik dan ekspor Pertumbuhan ekonomi triulan 2 tahun 2024 tercatat sebesar 5,05 persen year-on-year terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi Ekspor tercatat meningkat didorong oleh permintaan mitra dagang utama dan kenaikan ekspor jasa Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh industri pahan, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran Secara spasial, pertumbuhan tercatat meningkat di sebagian besar wilayah Indonesia Dengan pertumbuhan tertinggi di wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Sulawesi, Maluku, Papua Kedepan, pertumbuhan ekonomi perlu terus didorong Sehingga tetap dapat menjaga keyakinan pelaku ekonomi terhadap prospek perekonomian nasional Khususnya, konsumsi rumah tangga perlu semakin ditingkatkan sejalan Dengan berakhirnya faktor musiman terkait hari besar keagamaan nasional dan dampak pelaksanaan pemilu pada semester 1-2024 Berlanjutnya, proyek strategis nasional diperkirakan dapat meningkatkan investasi Khususnya investasi swasta Kenaikan stimulus fiskal pada tahun 2024 ini Yaitu dari 2,3 persen menjadi 2,7 persen dari PDB Diharapkan juga dapat secara efektif memberikan dampak positif terhadap pengganda perekonomian Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 ini Berada dalam kisaran 4,7 sampai dengan 5,5 persen Bank Indonesia terus memperkuat sinergi Stimulus fiskal pemerintah dengan stimulus makrobusial Bank Indonesia Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan Khususnya dari sisi permintaan Neraca pembayaran Indonesia tetap sehat Dan terus mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia Pada triwulan 2-2024, defisit transaksi berjalan diperkirakan rendah Didukung oleh peningkatan surplus neraca perdagangan Sementara itu, transaksi modal dan finansial mencatat surplus Di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global Kinerja neraca pembayaran Indonesia yang positif Diperkirakan terus berlanjut pada triwulan 3-2024 Pada Juli 2024, neraca perdagangan kembali mencatat surplus Sebesar 0,5 miliar dolar Amerika Serikat Haliran investasi portfolio asing yang masuk ke Indonesia Dan juga menguat ke berbagai instrumen pasar keuangan domestik Seperti SBN, SRBI, dan saham Yang hingga 19 Agustus 2024 Angka quarter to date Dalam triwulan 3 Secara neto tercatat Inflow sebesar 7,2 miliar dolar Amerika Serikat Posisi cadangan divisa akhir Juli 2024 Tercatat tinggi Dan meningkat menjadi 145,4 miliar dolar Amerika Serikat Atau setara dengan pembiayaan 6,5 bulan import Atau pembiayaan 6,3 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah Ringkat cadangan divisa ini berada jauh di atas standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan import Kedepan, neraca pembayaran Indonesia pada keseluruhan tahun 2024 Diperkirakan juga tetap sehat Dengan transaksi berjalan dalam kisaran divisit yang rendah Yaitu antara 0,1% sampai dengan 0,9% dari PDB Neraca transaksi modal dan finansial juga diperkirakan akan mencatat surplus yang besar Yang ditopang tidak saja dari penanaman modal asing Tetapi juga terus masuknya investasi portofil asing ke pasar keuangan domestik Perkembangan positif ini sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional Dan imbal hasil investasi yang menarik Nilai tukar rupiah menguat Dukung oleh bauran kebijakan moneter Bank Indonesia Meningkatnya aliran masuk modal asing Dan mulai merendahnya ketidakpastian pasar keuangan global Nilai tukar rupiah pada 20 Agustus 2024 Menguat menjadi 15.430 rupiah per US dollar Atau menguat 5,34% selama bulan Agustus Dibandingkan dengan posisi akhir Juli 2024 Penguatan ini lebih tinggi dibandingkan dengan apresiasi mata uang regional Seperti Bat Thailand, Yen Jepang, Beso Filipina, dan Won Korea Yang masing-masing mencatat penguatan atau apresiasi 4,2%, 3,2%, 3,2%, dan 3,04% Masing untuk Bat Thailand, Yen Jepang, Beso Filipina, dan Won Korea Apabila dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2024 Tingkat depresiasi rupiah juga lebih kecil dibandingkan dengan depresiasi rupiah, Beso Filipina, dan Won Korea Kedepan, nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan cenderung menguat Sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan tetap baiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia Serta komitmen kebijakan Bank Indonesia Dalam hal ini, seluruh instrumen moneter akan terus kami optimalkan Termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen BI, SVBI, dan SVBI Inflasi menurun dan tetap terjaga rendah dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% Inflasi indeks harga konsumen IHK pada Juli 2024 tercatat rendah, yaitu 2,13% year on year Lebih rendah dari inflasi pada bulan Juni 2024 yang sebesar 2,51% year on year Perkembangan ini dipengari oleh rendahnya inflasi di seluruh komponen Inflasi inti tercatat rendah, yaitu sebesar 1,95% year on year Inflasi volatil food juga terus menurun menjadi 3,63% year on year Dari bulan Juni, 5,96% year on year Penurunan inflasi volatil food tercatat di sebagian besar wilayah Indonesia Didukung oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim penen Serta eratnya sinergi pengendalian inflasi TPI baik pusat maupun daerah Tim pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan GNPIP Kedepan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK tetap terkendali dalam sasarannya Yaitu 2,5% plus minus 6% Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran Kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespon permintaan politik Imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia serta dampak positif berkembangnya di komunikasi Inflasi volatile food juga diperkirakan tetap terkendali Didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dan pemerintah baik pusat maupun daerah Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan moneter pro-stabilite dan meningkatkan sinergi kebijakan Dengan pemerintah untuk memastikan inflasi tahun 2024 dan 2025 terkendali dalam sasaran Plus minus 1% Untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi Bank Indonesia terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter pro-market Yaitu SRBI, SVBI, dan SUPBI Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mempercepat upaya pendalaman pasar uang Dan mendukung masuknya aliran portfolio asing ke pasar keuangan domestik Hingga 19 Agustus 2024 Posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUPBI Masing-masing tercatat sebesar Rp899,5 triliun untuk SRBI Rp1,73 miliar dolar Amerika Serikat Untuk SVBI Dan 168 juta dolar Amerika Serikat Untuk SUPBI Penerbitan SRBI telah mendukung Aliran masuk portfolio asing ke dalam negeri Tercermin dari kepemilikan non-residen Yang mencapai Rp243,27 triliun Atau 27,04% dari total outstanding Implementasi primary dealer Dealer utama sejak May 2024 Juga memperkuat efektivitas SRBI Sebagai instrumen moneter Dalam mendukung stabilisasi Stabilitas diri tukar rupiah Dan pengendalian inflasi Hal ini terbukti dengan semakin besarnya Volume dan transaksi SRBI Di pasar sekunder Kedepan, Bangun Desa akan terus mengoptimalkan Berbagai inovasi instrumen promarket Baik dari sisi volume Maupun daya tarik impal hasil Dan didukung kondisi fundamental ekonomi Indonesia Yang kuat untuk mendorong berlanjutnya Aliran masuk portfolio asing Ke pasar kebangan domestik Transmisi kebijakan moneter Terus berjalan baik Buku bunga pasar uang Overnight yaitu Indonesia bergerak Di sekitar BI Yaitu 6,39 persen Yang tercatat pada tanggal 20 Agustus 2024 Tuku bunga SRBI Untuk tenor 6,9, dan 12 bulan Pada tanggal 16 Agustus 2024 Tercatat masing-masing Pada level 7,05 persen 7,14 persen Dan 7,20 persen Dan tetap dapat menarik Aliran masuk portfolio asing Timbal hasil SBN Untuk tenor 2 dan 10 tahun Juga menurun Yang per 20 Agustus 2024 Masing-masing tercatat 6,43 persen Dan 6,64 persen Didorong oleh meningkatnya Permintaan non-residen Sejalan dengan menguatnya Agar masuk modal asing SBN Sementara itu Liguitas perbankan Memadai Sejalan dengan implementasi Bauran kebijakan Bank Indonesia Termasuk kebijakan insentif Liguitas makropotensial Liguitasi yang memadai Serta efisiensi perbankan Dalam pembentukan harga Yang semakin baik Berjalan dengan Kebijakan transmaransi Suku bunga dasar kredit SB3 Berdampak positif Pada suku bunga perbankan Yang tetap terjaga Suku bunga deposito Satu bulan Dan suku bunga kredit Pada Juli 2024 Tercatat masing-masing 4,73 persen Untuk suku bunga Satu bulan Dan 9,2 persen Untuk kredit Relatif stabil Dibandingkan dengan level Bulan sebelumnya Pertumbuhan kredit pada Juli 2024 Tetap kuat Yaitu mencapai 12,40 persen Year on year Perkembangan ini Ditopang oleh sisi penawaran Dimana minat penyaluran kredit Tetap terjaga Didukung oleh pertumbuhan Dana pihak Ketiga DPK Juli 2024 Yang sebesar 7,2 persen Year on year Strategi Realokasi alat Liquid Ke kredit Yang ditempuhkan Serta Dukungan Kebijakan Insentif Liquiditas Makrobusel KLM Yang Diberikan Bank Indonesia Untuk memperkuat Pendanaan Perbankan juga Mengoptimalkan Sumber pendanaan Selain dari Dana pihak ketiga Antara lain Melalui penerbitan Surat-surat berharga Dan pinjaman Dari sisi Permintaan Terhadap Pertumbuhan kredit Juga Terus Mendukung Bersumber Dari permintaan Korporasi Sejalan dengan Kinerja penjualan Yang Masih Kuat Sementara itu Permintaan Kredit Rumah Tangga Masih tinggi Terutama Pada Kredit Kemilikan Rumah KPR Secara Sektoral Pertumbuhan Kredit Yang tinggi Terjadi Pada Mayoritas Sektor Ekonomi Terutama Pada Sektor Industri Listrik Gas Dan Air Dan Sektor Pengangkutan Berdasarkan Kelompok Penggunaan Pertumbuhan Kredit Ditopang Oleh Kredit Investasi Kredit Modal Kerja Dan Kredit Konsumsi Yang Masing-masing Tumbuh Sebesar 15,2% Year-on-year Untuk Kredit Investasi 11,60% Year-on-year Untuk Kredit Modal Kerja Dan 10,98% Year-on-year Untuk Kredit Konsumsi Pada Bulan Juli 2024 Pembiayaan Sariah Dan Kredit UMKM Tumbuh Masing-masing Sebesar 11,75% Year-on-year Dan 5,16% Year-on-year Dengan Perkembangan Tersebut Pertumbuhan Kredit Pada Tahun 2024 Diperkirakan Akan Berada Pada Batas Atas Kisaran 10-12% Ketahanan Sistem Keuangan Terjaga Baik Liguitas Perbankan Pada Juli 2024 Tetap Memadai Tercermin Dari Rasio Alat Liquid Terhadap Dana Pihak Ketiga AL Per Yang Tinggi Yaitu Sebesar 25,56% Rasio Kecukupan Modal Capital Education Di Sektor Perbankan Juga Tercadat Tinggi Yaitu Sebesar 26,09% Sehingga Dapat Menyerap Risiko Dan Mendukung Penyaluran Dan Pertumbuhan Kredit Sementara Itu Risiko Kredit Bermasalah Non Performing Loan Pada Juni 2024 Terjaga Rendah Yaitu Sebesar 2,26% Secara Neto Dan 0,70% Secara Neto Ketahanan Permodalan Dan Ligiditas Perbankan Juga Ditopang Oleh Kemampuan Membayar Dan Profitabilitas Korporasi Yang Terjaga Sebagaimana Hasil Stress-test Perbankan Terkini Kedepan Bangun Terus Memperkuat Sinergi Kebijakan Bersama KSSK Dan Juga Dalam Memitikasi Berbagai Risiko Yang Berpotensi Dapat Menggabung Stabilitas Sistem Keuangan Di Sistem Pembayaran Kinerja Transaksi Ekonomi Dan Keuangan Digital Pada Juli 2024 Tetap Kuat Didukung Oleh Sistem Pembayaran Yang Aman Lancar Dan Andal Dari Sisi Nilai Besar Transaksi BIRTGS Real-Time Gross Settlement Meningkat 15,36% Year-on-year Sehingga Mencapai 15.400 Triliun Rupiah Dari Sisi Retail Volume Transaksi BIFAS Tumbuh Tinggi Yaitu 65,08% Year-on-year Mencapai 301,4 Juta Transaksi Transaksi Layanan Perbankan Secara Digital Atau Digital Banking Tercatat 1.845 Juta Transaksi Atau Tumbuh Sebesar 30,5% Year-on-year Sementara Itu Transaksi Uang Elektrik Tumbuh 22,6 46% Year-on-year Mencapai 1.272 Juta Transaksi Transaksi Pembayaran Menggunakan Kartu ATM Debit Mengalami Penurunan Sebesar Dan 0,57% Year-on-year Mencapai 584 Juta Transaksi Sejalan Dengan Aksesasi Dan Preferensi Masyarakat Yang Semakin Mengarah Kepada Transaksi Dan Layanan Sistem Pembayaran Secara Digital Transaksi Kartu Kredit Tumbuh 15,3% Year-on-year Mencapai 39,8 Juta Transaksi 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 Chris QRIS Terus Tumbuh Besat Yaitu Sangat Tinggi Yaitu 207,5% Year-on-year Dengan jumlah Pengguna Mencapai 51,43 Juta Dan Jumlah Merjen Tercatat 33,2 Juta Lagi Ini Menunjukkan Aksesasi Dan Presferensi Masyarakat Terhadap Layanan Sistem Dan Secara Digital Sementara Dari Pengelolaan Uang Rupiah Jumlah Uang Kartal Yang Dijarkan Tumbuh 9,45% Year-on-year Menjadi 1.041,502 Triliun Rupiah Stabilitas Infrastruktur Sistem Pembayaran Tetap Terjaga Ditopang Interkoneksi Struktur Industri Yang Luas Dari Sisi Infrastruktur Kelancaran Dan Keandalan Sistem Pembayaran Bank Indonesia SPB Terjaga Baik Aman Dan Andal Didukung Kondisi Likwiditas Dan Operasional Yang Memadai Dari Sisi Struktur Industri Interkoneksi Sistem Pembayaran Dan Perluasan Ekosistem Ekonomi Keuangan Digital EKD Terus Meningkat Transaksi Pembayaran Berbasis Standar Nasional Open Open API Pembayaran Atau SNAP SNAP Yang Memfasilitasi Interkoneksi Sistem Pembayaran Semakin Tumbuh Positif Didorong Oleh Perluasan Kerjasama Antar Pelaku Industri Baik Kerjasama Secara Teknologi Digital Kerjasama Bisnis Maupun Juga Dalam Kehubungan Kebemilikan Bank Indonesia Terus Menjaga Ketersediaan Uang Rupiah Dalam Jumlah Yang Cukup Dengan Kualitas Yang Layak Edar Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI Termasuk Daerah 3T Terdepan Terluar Terpencil Termasuk Juga Kesuksesan Dan Kelancaran Festival Rupiah Berdaulat Indonesia Verbi Yang Disemarakkan Oleh Bank Indonesia Dalam Merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Yang Baru-baru Ini Bukan Di Senayan Dan Juga Di Kantor Kantor Wilayah Bank Indonesia Demikian Tadi Hasil Pokok-pokok Mengenai Assessment Proyeksi Ekonomi Global Dan Juga Ekonomi Domestik Kondisi Moneter Sistem Keuangan Dan Sistem Pembayaran Yang Mendasari Keputusan Rapat Dewan Gubernur Berdasarkan Resil Asesmen Proyeksi Dan Juga Skenario Skenario Kedepan Tersebut Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Pada Tanggal 20 Dan 21 Agustus 2024 Memutuskan Untuk Mempertahankan BI Rate Sebesar 6,25% Kemikian Juga Suku Bunga Deposit Fasiliti Tetap Sebesar 5,5% Dan Suku Bunga Lending Fasiliti Tetap Sebesar 7% Keputusan Ini Tetap Konsisten Dengan Fokus Kebijakan Monetar Yang Pro Stabiliti Yaitu Untuk Penguatan Lebih Lanjut Stabilisasi Milih Tukar Rupiah Serta Langkah Pre-entif Dan Forward Looking Untuk Memastikan Tetap Terkandalinya Inflasi Dalam Sasaran 2,5% Plus Minus 1% Pada Tahun 2024 Dan 5 Sementara itu Kebijakan Makro Bersel Dan Sistem Pemeran Tetap Pro Ya dan itu dia Pemirsa Breaking News Yang tadi kita saksikan Bersama-sama terkait Terapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Yang akhirnya memutuskan Suku bunga dipertahankan Atau BI rate ini Dipertahankan Sebesar 6,25% Dimana tadi Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo Juga menyampaikan Bahwa di tengah Perlambatan Ekonomi global Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Ini cukup Stabil Di angka 5,06% Secara tahunan Pada kuartal 2 Tahun 2024 Dan Adapun Bank Indonesia Akan mengupayakan Kebijakan Moneter Melalui Penguatan Strategi Yang Pro Market Dan Pemirsa Terima kasih Itulah Breaking News IDX Channel Bersama saya Rosaline Ciu Jangan lupa Saksikan Program yang akan Tayang berikut ini Yaitu Newsscreen Hanya di IDX Channel Yield Transfer Dan Comprehensive Investment Reference Saya Rosaline Ciu Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih.